Penyalah gunaan narkotika masih saja terjadi bahkan menyasar kalangan intelektual. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Satres Koba Polres Kukar membekuk seorang pemuda berinisial S yang berstatus mahasiswa. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat akan ada pengiriman paket yang diduga narkoba jenis ganja. Petugas langsung menyelidiki alamat tujuan pengiriman di Tenggarong Seberang. Namun alamat tersebut merupakan alamat fiktif. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dan menemukan alamat pemesan di jalan Suryanata, Kota Samarinda. Di lokasi tersebut polisi membekuk dengan satu poket ganja di tangannya. Kemudian polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan ganja seberat 1 kg dan sabu siap edar sebanyak 8 bungkus. Penyelidikan kami yang kami dapat, kemudian tim mendapatkan informasi bahwa barang tersebut berada di daerah Suryanata, Keluaran Air Putih, Kota Samarinda. Setelah kami melakukan interagasi mendalam oleh saudara S, bahwa paket tersebut berada di rumah saudara S. Dan setelah kami melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 poket besar narkotika jenis ganja, kemudian 8 poket sedang narkotika jenis ganja, dengan berat total keseluruhan 1,51 kg. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara Undang-Undang Narkotika.